Cek, cek, cek Masih perlu, udah jelas banget itu barang Ayo, ayo, gimana? Apa cerita? Duara Soal anggaran dari dalam kan tadi masih ada beberapa hal ya Pak yang masih jadi sama seperti Jadi kan saya sudah katakan tadi Kalau overkapasitas itu kan memang harus kita tanganin, nggak bisa, nggak Hanya kan sekarang kita juga ada yang terkoreksi otomatik adjustment di kementerian itu 1,2 triliun termasuk yang terbesar itu dilapas Kita harapkan itu bisa kita gunakan lagi Tapi tetap kami ada pembangunan-pembangunan baru, penambahan blok Dan yang penting itu kebijakan Makanya saya dorong juga Percepatan rencana undang-undang narkotika dan psikotropika Supaya memang pemakai itu nanti kan melalui assessment bisa di rehabilitasi daripada kita taruh di dalam Itu kan mengurangi tekanan untuk Karena hampir setengah dari lapas itu kan Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika Itu aneh lah Satu jenis kejahatan Mendominasi hampir 50% Kalah penculian, kalah apa Dan lain-lain Itu Jadi Hanya memang benar Ini kan pemerintahan transisi Bulan 10, tanggal 20 atau Oktober lah sudah ada Menteri baru Tentu hak konstitusional Kewajiban hukum saya untuk mengajukan anggaran Karena nanti tanggal 16 Presiden akan menyampaikan Pidato Kenyageraan termasuk Rencana undang-undang APBN Maka dari Kementerian harus saya ajukan Bahwa itu belum nanti merepresentasikan keinginan pemerintahan yang baru Terutama Menteri yang baru pasti nanti ada APBN perubahan Disitulah nanti Menteri baru menyampaikan hal-hal yang menjadi prioritasnya Tapi pastilah dalam hal dana dan anggaran-anggaran rutin tidak banyak berubah itu Yang belanja barang, belanja modal, program prioritas Pasti ada perubahan-perubahan Oke Boleh isilahin Pak? Apa itu? Yang lagi hangat sekarang Pak yang kasus penggunaan kina itu Yang udah 8 tahun belum terungkap itu Pak Apalagi Beberapa waktu lalu itu 2 DPU dihilangkan Katanya ada dugaan yang prosedural Yang di Jawa Barat? Iya Ada dugaan yang prosedural dalam penanganan kasus penggunaan kina Ya kita serahkan kepada polisi Supaya membukar tuntas itu Supaya jangan ada Kecurigaan dari masyarakat Apalagi viral Ada indikasi lagi bukan orang yang ditangkap Bukan orang yang melakukan Ada kesalahan S.O.P. dalam pemeriksaan Kita berharap Ya semua kasus-kasus seperti itu Jangankan itu Kasus Sengko dan Karta dulu Sesudah mereka dihukum menjalani cukup lama Baru terungkap Bukan mereka pelakunya Itu menjadi apa ya Dan membuat jalan untuk pemeriksaan kembali Perkara mereka dan diputus oleh pemeriksaan Bahkan negara membayar Jadi itu hal-hal Di negara lain juga pernah kejadian yang dihukum Mau dihukum mati Itu kan ada kasus di Amerika itu Akhirnya dibebaskan Bukan dia pembunuhnya It happens Dan dalam keadaan kondisi seperti ini Polisi harus betul-betul bergerak keras Cepat mengungkap kasus ini Supaya jangan liar nanti hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat Kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat Itu Satu lagi kalau ada Yang berkaitan Gak ada, cukup Terima kasih Kita gunakan lagi Tapi tetap Kami ada pembangunan-pembangunan baru Penambahan blok Ya Dan yang penting itu kebijakan Makanya saya dorong juga Percepatan rencana undang-undang Undang-undang narkotika Dan psikotropika Supaya memang pemakai itu Nantikan melalui asesmen bisa rehabilitasi Daripada kita taruh di dalam Itu kan mengurangi tekanan untuk Karena hampir setengah dari lapas itu kan Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika Itu aneh lah Satu jenis kejahatan Mendominasi hampir 50% Kalah penculian Kalah apa Dan lain-lain Itu Jadi Hanya memang benar Ini kan pemerintahan transisi Bulan 10 Tanggal 20 Atau Oktober lah Sudah ada menteri baru Tentu Hak konstitusional Kewajiban hukum saya Untuk mengajukan anggaran Karena nanti tanggal 18 Tanggal 16 Presiden akan menyampaikan Pidato Kenyageraan Termasuk Rencana undang-undang APBN Maka Dari kementerian harus saya ajukan Bahwa itu Belum nanti merepresentasikan Keinginan pemerintahan yang baru Terutama menteri yang baru Pasti nanti ada APBN perubahan Disitulah nanti Menteri baru menyampaikan Hal-hal yang menjadi prioritasnya Ya Tapi pastilah dalam hal dana Dan anggaran-anggaran rutin Tidak banyak Tidak ada berubah itu Yang belanja barang Belanja modal Program prioritas Pasti ada perubahan-perubahan Oke Boleh istilahin Pak Apa itu? Yang lagi hangat sekarang Pak Yang kasus penggunaan kina itu Yang udah 8 tahun Belum terungkap itu Pak Apalagi Beberapa waktu lalu itu Buah DPO dihilangkan Katanya ada dugaan Yang di Jawa Barat? Ya Ada dugaan yang prosedural Dalam penanganan kasus Ya kita serahkan kepada polisi Supaya membukar tuntas itu Supaya jangan ada Kecurigaan dari masyarakat Apalagi viral Ada indikasi lagi Bukan orang yang ditangkap Bukan orang yang melakukan Ada kesalahan S.O.P. Dalam pemeriksaan Kita berharap Ya Semua kasus-kasus seperti itu Jangankan itu Kasus Sengko dan Karta dulu Sesudah mereka dihukum Menjelani cukup lama Baru terungkap Bukan mereka pelakunya Itu menjadi apa ya Dan membuat jalan Untuk pemeriksaan kembali Perkara mereka Dan diputus oleh pemeriksaan Bahkan negara membayar Tentu kerugian Ya Jadi itu Hal-hal tersebut Di negara lain juga Pernah kejadian yang dihukum Mau dihukum mati Itu kan ada kasus di Amerika itu Akhirnya dibebaskan Bukan dia pembunuhnya It happens Dan dalam keadaan kondisi seperti ini Polisi harus betul-betul bergerak keras Cepat mengungkap kasus ini Supaya Jangan liar nanti Hipotesis-hipotesis yang terjadi di masyarakat Kecurigaan-kecurigaan terjadi di masyarakat Itu Satu lagi kalau ada Yang berkaitan Enggak ada Cukup Terima kasih Terima kasih.